Intro Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV Masih bersama gue Riza Prastia Episode kali ini bintang temunya gue hadirkan langsung ke studio Tangerang TV Tidak lain tidak bukan, ini dia Presiden Rakyat Jelek Karun Biasanya, biasanya, biasanya Apa kabar bang? Baik ya Oke, pantat Nah, harus begini ya Begini ya Begini ya Iya, gitu Bang, gue penasaran gak? Kan tadi kan gue bilang nih, lu Presiden Rakyat Jelek Iya Itu ada tuh di IG lu tuh? Ada, emang nyata itu ada, adanya di Kabupaten Makanya main-main Kabupaten, disitu ada Presiden Lu kenapa bisa nge-branding nama lu tuh Presiden Rakyat Jelek, itu gimana sih? Ya, karena emang gue jelek aja Ya, karena dulu gue ngapain ya? Ngapain ya gue buat IG ya? Kalau foto-foto gak bakal laku Ya udah gue bikin video aja Video-video lucu baru di... Dari kapan tuh? Dari kapan? 2016 atau 17 gitu Masih hitungan baru kali ya? Mata lu baru Lama lah 3 tahun, 4 tahun lah 15 15-an lah awal 15 Terakhir tuh, Desemberan gitu Baru gue bikin disitu Awalnya... Iseng? Iseng Ya iseng karena... Ya buat apa? Buat main IG kan? Kalau orang-orang ganteng uploadnya foto Wih ganteng dong banyak like-nya ya kan? Banyak komennya Ih ganteng banget sih kamu Coba gue foto Ya Allah, apa yang di komenin? Gak ada Makanya gue bilang... Kayaknya bikin video dia asik nih Udah gue bikin video akhirnya Awalnya lip sync-lip sync Oh lip sync Nah lip sync-lip sync aja awalnya Karena kan gak bisa ngedit Awalnya Awalnya Yang nonton berapa ya awalnya? Berapa anjir? 50 biji? Apa 30 gitu Lupa gue Followers? 120 biji Nah ini itu followers pertama gue Mana? Tuh itu yang gue ada ajak tuh Oh itu yang di belakang itu? Dia followers dari berapa lu? 2.000 ya? 1.000? 1.000 dia 1.000 Sampai sekarang Se humble itu kan asik Pencitraan lagi Bagus Build in terus Gapapa Biar produk masih Hai Terus? Tapi Dari Viewer cuma dapet 50 Terus followers cuma Ratusan masih ratusan Meledak tuh pas Momen apa tuh? Meledaknya Bang emang itu lagi podcast? Emang ada lipnya emang itu? Astagfirullahaladz Ada, namanya juga begini gak tau nih Ada isinya nih Komedi, namanya juga komedi Ini Nyaut aja kayak lagi ngelenong gitu nih Gimana sih? Disautin Bang, kalo gak ada nyawanya diem aja bang ini Iya Jadi balik lagi nih Gimana 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 gimana? Enggak, lu meledaknya nih Iya Kacauin emang mikro Kacau emang Terus gimana? Kita udah oke-oke udah gini Sosok kayak close the door gitu Dribing-dribing ya kan? Terus di tau Bentar lagi Iya Gak jadi deh Ya nih Balik lagi deh Kita ngomongin lu lagi nih Meledak Momen lu bener-bener Kalau zaman sekarang bilangnya viral Hmm Momennya kapa tuh? Momennya kapan ya? Momennya kapan ya? Wah gak tau sih itu ya Dari Dari followers berapanya Gue gak tau tiba-tiba Pokoknya udah 100 biji ini aja Udah 100 biji postingan video gue di Instagram Baru kerasa aja gitu Yang nonton, oh 1000 nih Yang nonton Oh 1000 Oh 500 bijian nih Yang nonton Menurut gue sih itu udah viral aja buat gue Hmm Jadi yaudahlah Gue terusin aja Awalnya sih cuma ngiseng-ngiseng aja Dan sampai sekarang Awal tuh lu sendiri? Apa ada sama temen ngajak temen? Sendiri Sendiri gue di Bandung awalnya bikinnya Oh lu di Bandung Eh lu katanya ini juga ya? Lulusan Katanya nih Lulusan hukum Oh iya Gue denger gak? Enggak, kayak deo gue Deo apa lulus? Jadi semester terakhir gue memutuskan untuk cabut Dari kampus Ngapain semester terakhir cabut? Ya persyaratannya Persyaratan lulus S sarjana hukum tuh banyak tuh Kayak kerjaannya jadi kepala KUA tuh Iya kan? Itu banyak tuh persyaratannya Minimal harus good looking Ya harus good looking dan harus mempelajar Harus apal segala macemnya Dan gue memutuskan Anjing kayaknya gue gak good looking nih gitu Paham gak sih? Dari gigi juga Anjing gak good looking nih Udah lah gitu kan Ini gue cabut ya kan? Dan yang kedua kan Kayak apa namanya Kayak kerjaan lagi Kayak jadi pengacara gitu kan? Harus good looking Iya sih Untuk apa sih namanya Pas di sindang Kayak untuk Memastikan bahwa si klien itu percaya nih Percaya Iya juga sih Pengacara gitu Coba kalau di pengacara bang Saya ada kasus gini ke gue Gimana ada yang percaya gitu Gimana siapa sih gitu Makanya gue memutuskan Oh untuk tidak Untuk mengatakan Nah tidak lah Tapi kenapa lu awalnya Malah milih hukum Gue udah tau kayak gitu Ya kan gue gak tau Oh gak tau Kecebur gitu kan Karena ada tiga pilihan tuh PHI Sarjana Sejarah Apa tuh? Apa sebutannya ya? Ya sama hukum Kayaknya lebih asik hukum nih Gak belum Masuk hukum Wah ternyata sulit Pekerjaannya Pekerjaannya aja sih memang sulit Cuman gak tau kalau buatnya orang Tapi pas lu kuliah Masuk gak tuh? Ilmu-ilmu kuliah? Masuk Yang kepake sekarang? Yang kepake sekarang banyak Apa aja tuh? Kayak perceraian Tau gue tuh Masalah-masalah cewek-cewek Kenapa nih bercukas cerai ini Gue udah tau tuh masalahnya Makanya tadi Buat kalian yang nonton cewek-cewek ini Kalau ada masalah apapun Contact saya DM aja instagram gue Promo Selain di instagram Main dimana lagi sih sosmed? Banyak sih semua Semua main? Iya Tiktok Youtube Iya main gue semua Ini main Cuman kemarin tiktok gue Abis kena di blokir permanen sama tiktok Kenapa ya? Gak tau Katanya muka gue mengandung disabilitas Enggak dong Enggak dong Sumpah demi Allah itu Iya itu setengah juta loh followersnya Itu hilang tuh Diblokir tuh sama tiktok Karena mengandung disabilitas muka gue Dan gue collab sama yang lain Mengandung juga tuh disabilitas Karena muka gue Karena muka gue Pelanggaran komunitas Kayak gitu Gitu lah Iya lah Kita sini udah apa tadi Suap antigen Jadi udah Udah tenang banget Udah protokol kesehatan Prokes Jadi Lu endorse udah pasti masuk dong Iya masuk Alhamdulillah Ada lah pasti yang endorse Buat kayak perawatan Kayak gitu-gitu ada Banyak Tapi lu ambil gak? Tolak Tolak Kenapa emang? Kecuali skincare ya Oh iya Menurut gue skincare lagi asik nih sekarang Karena banyaknya Ya gue ikutan lah gila Masa gue Gak gue ambil kalo skincare Iya iya Skincare paling Cuman kalo untuk perawatan langsung ke Ininya Gak mau gue Kayak merawat gigi Gak Gak Biar alami aja Ya kalo dirawat gigi gue gimana? Tapi lu percaya gak sih? Ini agak kasar ya mungkin ya Gigi lu ini malah membawa berkah Lu percaya gak? Gak Kalo misalnya lu Apa ya Pake behel Atau dirapihin lah Ya Rejek itu hilang Udah lu percaya gue Dari dulu kan Makanya lu gak mau ngambil yang kayak gitu-gitu? Gak, gak pernah Ah Lanjingnya memang aku Pertama kali Lu Kalo instagram kan duitnya kan gak ada dong Dari instagram Kalo youtube mungkin dari adsense Hmm Lu pertama kali Nghasilin duit itu berapa itu? Ingat gak? Dari instagram dong berarti Iya Pokoknya selama lu bikin konten Berapa ya? Terakhir Yang awal-awal Iya pertama kali 150 kayaknya Apa 120 gitu? Lupa gue Itu dari mana? Instagram Dari endorse Iya foto Eh video Sekarang? Sekarang gak tau ya berapa ya Banyak 5 lah digit 5.000 lah Gede Cui Foto Apa itu foto sih Foto doang sih gitu Tapi gimana sih? Dapetin endorse tuh gimana? Dateng sendirinya apa gimana sih? Gimana ya? Tidur aja gitu kerjanya gue Tidur nih Bangun tidur Buka DM Wah ada nih Ih ada endorse nih Ini kak red cardnya Sorenya dikabarin sama dia Oke kak saya terima Oke transfer aja nih Tidur ya kan? Bangun tidur Cek DM Wah ada nih Itu trik gue Tidur Tapi lu tipe yang Lu tipe yang milih-milih gak? Untuk endorse? Milih-milih lah Kalo ada intrik-intrik ke gigi-gigian Gue gak mau Kaya endorse iklan Perapi gigi Maksudnya gue ambil Kan gigi gue jarang Gak boleh Itu membohongi kan? Gak nanti Kenapa gue buka sih? Gitu Ntar kalo misalnya lu ambil Gak rapi-rapi Gak bagus-bagus Ya kagak Kasian Iya maksudnya ntar yang nontonnya Apaan sih? Kan gigi-gigi jarang Maksudnya endorse gigi Gitu-gini gak jelas Yaelah gitu Walaupun gede Cuman gue tolak aja gitu Triknya apa lagi ya? Nah dapet endorse ya? Eh kalo Lagi bikin video endorse Itu lu pake Tim atau emang dari Dari ininya? Dari kliennya? Oh kalo untuk brand Pake tim Pake tim Gue minta suka bantuan Minta bantuan sama temen-temen aja Kayak Nama yang lain Kayak Kalo edit sih gue sendiri Pake handphone Hmm Pake handphone Kayak ngedit pake handphone Hehehe Kakak pape Ya kan itu kan perkembang Berkembang nanti kan? Engga Dari dulu Dari sekarang Gak berkembang Gak berkembang emang gue Tapi lu ada tim? Kalo sekarang? Gak ada Gak ada masih sendiri? Gak ada tim Cuman ya cuman bantu-bantu doang Kayak kru aku aja Kayak Eh tolong dong ambilin ini ya Tolong ini Tolong beliin rokok Tolong beliin makan deh Gila Gila Emang enak bener kalo jadi presiden ya Eh tolong tuh lobbynya Iya iya bang Gitu doang sih Jadi ya dari dulu habis sekarang Gak pernah ngedit berat gitu Oh gak pernah ya Eh lu itungannya apa nih? Kalo misalnya Disebut Celebgram Mas Youtuber Mas 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 Pasar Kemis Mas Pasar Kemis Karena kalo seleb gak mungkin Gak mungkin Ya gak mungkin juga Maksudnya Seleb anjir Engga gak mungkin Youtuber gak mungkin juga Orang kecil Youtube gue Youtube berapa sih? 20 ribu doang 20 ribu banyak cuy Iya yang nontonnya berhapi 100 biji Oh iya Iya Lucu aja sekarang Bukan youtuber gue Bukan kayak Ismi tuh Yang paling gede kan Di Tangerang dia doang Oh Eh Ismi gua sebut lu Collab lu sama gue sekarang Ayo Main ke Tangerang TV juga lah Iya Lu main Tangerang TV Harus lah main Tangerang TV Nah kalo mungkin dia itu seleb mungkin Coba lu undang Mau apa enggak Kalo gak mau itu seleb Hahaha Kalo gua kan mas Iya Gua dateng aja gitu Iya kan Kalo misalnya Diundang nanyain 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 V Nah itu Bego tuh Kesel banget kan Kesel gak sih lu Apalagi gue Kesel Gua juga tadi gak nanyain Gua nyondong-nyondong aja Awalnya kan gua ditawarinnya Jum Kenapa Karena kata gua Jangan sih Jum Terus handphonenya juga Takutnya gak mau ada Dan gua Gak ngerti Jum juga Apaan itu Gak ngerti gua Jum Sumpah apaan itu Kan lu kan Gua tanya Tantan Waduh Waduh Vara tyo Dih Kenapa ini Nyebutin Boong Boong ama telegram sih Lebih kelingling Lebih klingling Lebih klingling Sekarang Twitter Dada telegram telegram sini nggak ada ini apa ya brand nggak ada bulan puasa bulan puasa tadi tuh kalimat bagus kan kalau nggak mau berarti dia selebgram gitu gitu udah itu jadiin highlight aja tuh spiral gue yang dihujatan gue dihujat ntar judulnya gini Karol titik 2 kalau nggak mau diundang ke tangrang TV seleb norak gue anjir parah ya dia itu ternyata yang gitu eh tapi lu pernah pas kecil tadi kan kita ngomongin gue bilang lu pernah nggak sih kepikiran pas kecil kayak sekarang tuh udah gue nggak kepikiran gue dulu dulu kecil gua SSB sini persi kota serius loh Iya kok kaya gue persi kota tuh di dekat mana sih SSB nya itu tuh pintu air-pintu air-pintu air kan sama di daerah situ kesangnya nggak bisa mana tuh benua situ itu ya gue deh pemain bola gua ini jadi Aliyudin ngapain sama kepala Jordan sekalian kalau polo nggak ada Greg nggak ada nggak ada Greg ya nggak main nggak pernah main dari kota pokoknya ada jadi jadi teman bersadat dulu tuh cita-cita gua bukan teban cambiasu STB materazzi Bruno jek Bruno sesaraf sesar Bravo namanya tuh back to back kota dulu sama Nasuh ha itu dulu tuh iya tuh sama siapa lagi itu Aliudin itu gue dulu jadi pemain bola gua niatnya lu apa ininya posisi-posisi striker ada gue jadi kayak Aliudin bilang ini gue kayak nama TB Sima Tupang ngapain apa tuh itu parawan ya lupa gue enggak tapi lu kecil pengen jadi pemain bola ya sampai gede niatnya emang sampai sekarang nyanya cuman ya berhubung ya udah kali ya nggak jadi deh ya sekarang dia awalnya pemain bola gue tapi masih sekarang masih aktif nggak main bola putsal-putsal wali-putsal setiap minggu ya nggak mau nyewain nih tim gitu reku mahal bayarannya apalagi bah jadi youtuber nih pasti gede nih uangnya gitu pasti gajinya kebayang ya di trede sekarang mikirnya ini apa gajinya mau coba Rans entertainment kemarin tuh ya buka lubangan jadi asistennya Rafi ya macem kan gue ikutan daftar juga ternyata asistennya rapi Iya ternyata saya nggak diterima karena karena emang udah ada udah gue buka lagi maaf gitu pokoknya gitu punya ada udah dibuka gitu dan banyak gitu yang jadi editor pun banyak hampir 2000-4000 gitu yang editor doang itu datanya gila nggak kokil sih Oh ya ini kita syutingnya pada jam 2 siang ya keren kan gua kuat banget parah parah enggak nih yang terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin pengen jadi konten generator atau udah memulai gitu ini yang paling gue benci nih Kenapa tuh pesan-pesan kayak udah nggak bisa gue yang begini nggak bisa gue besarnya mah apa ya dan pada sombong dah lu gitu terus udah gitu dan pada sombong dan pada ninggi karena lu bukan jadi karena lu belum jadi apa-apa gitu di atas langit masih ada langit di atas langit masih ada lagi tuh langit-langit terus aja sampai surga gitu itu jangan-jangan sombong kalau emang disuruh eh gimana sih ya gitu deh pokoknya gue nggak bisa gue ini paling apa sih acara paling bete tuh kalau ada pesan-pesannya karo apa aduh nggak bisa banget yang begitu-begitu pokoknya kalau itu jangan sombong konsisten Oh ini buat pesen Iya ya konsisten konsisten sih lebih pentingnya konsisten jangan ngarepin apa-apa nggak usah ngarepin dulu ya yang penting bikin lo kerjain aja dulu nih atin aja dulu gitu bukan diperkuat lagi masalah uang bukan diperkuat lagi masalah apa tapi relasi harus diperkuatin gitu walaupun udah tinggi ya karena uang pasti dapat aja ya kalau relasi nggak mungkin karena mau gimana pun juga kan sebagai konten kreator kita harus banyak kolaborasi ya kan Iya kalau yang kalau mau dianye kalau orang yang mau sombong langsat tapi tapi lu pernah pernah ditolak-tolak oleh pernah pernah banyak gue juga cuman bercanda doang ya kalau gitu terus dia anjing diri doang goblok dia sembuh sel banget gua tapi ini followersnya lebih dari lu apa kurang dari lu lebih dari gua lah ya gua ajak oleh ada atas gua masih di bawah kalau di bawah gua mah udah collab kuih eh kuih ah ya dih itu cewek itu rata-rata begitu kuih izi banget apalagi di Tangerang ya banyak banget eh maaf Tangerang cewek-cewek oke banget ayo collab waduh boleh main kesini juga ya ya sekali-kali ya ismi paling gede kan di Tangerang coba lu DM coba lu ajakin collab ya kan kalau nggak mau wah parah sih ente kan mulai dari yang bawah dulu oh saya bawa emang saya bawa emang ismi sayang gede banget cuman ya begitu cuman next ya kan gitu deh nggak usah dibuka lah kalian tahu semua nih udah nih pesan-pesan udah nih nggak ada gua ya gua manusia biasa soalnya bukan lu kan presiden katanya presiden kan cuman menaungi masyarakat aja iya kalau ada cewek-cewek yang galau ya gua tahu gua naungin aja kamu kenapa gitu curhat sama bapak-bapak presiden ini curhat ya Oyo dulu bisa gitu reddors bisa ya reddors dulu bisa nih aeropolis bisa ini ada uang kerjaan nggak di sini ada ada ya Pabos ada uang kerjaan saya mau daftar nih ada ya ngapain review apa kek es bodeng di sini gue review nggak apa-apa bisa makanan-makanan nggak apa-apa gue makasih banyak yang udah nonton episode kali ini jangan lupa saksikan terus podeng podcast bareng tanggerang TV setiap hari Kamis jam setengah 8 malam hanya di YouTube kota tanggerang dan Instagramnya ada di tanggerang TV jangan lupa follow makasih banyak Karo thank you Oke gue Riza Prastia pamit gue Karo Parodi eh Instagram Instagram karo parodi itu deh Instagram saya ya oke jangan lupa follow juga Instagramnya Karo Parodi ya oke makasih banyak semuanya bye bye